Intro Saya mau mengisahkan selamat datang dan sangat terima kasih Bapak Tuhan yang terjadi di Ikan Bipinan Momen ini. Karena itulah kita baca review. Kita lihat apakah emang produk yang kita incar itu udah bagus, apakah emang benar-benar sesuai dengan yang kebutuhan kita. Intro Tema kali ini tuh sebenernya enggak juicy banget nih Cie. Juicy ya. Karena memang sekarang itu profesi sebagai seorang content creator, terutama kayak kita itu harus banyak kayak nulis beauty review dan building personal branding kita sebagai content creator lewat menulis beauty review gitu ya. Kadang-kadang kurang terplanning dan end up dengan kondisi finansial yang juga kayak kantong kempes gitu mungkin. Nah ini enggak boleh juga. That's why kayak kita tuh ketika building personal branding kita lewat kayak penulisan beauty review yang baik, tapi tentunya harus memperhatikan planning secara finansial juga. Pembaca sekarang udah lebih kritis dan mencari review tuh yang jujur dan informatif. Karena itulah kami buat workshop ini supaya share beberapa poin-poin penting yang perlu diketahui oleh content creator. Pesertanya seru banget, rata-rata banyak kan udah jadi blogger, ada yang mau jadi content creator juga, ada yang emang kerja di bidang yang berkaitan dengan beauty. Dan kelihatan dari tadi dari sesi tanya jawab sampai latihan workshopnya, semua banyak yang antusias, banyak yang tanya dan semoga workshop ini membantu sih untuk mereka. Nama saya Ria Herman, kebetulan fashion saya tuh dari kecil seneng banget sama menulis, cuma beberapa bulan ini saya tuh interest banget sama dunia kecantikan gitu. Jadi saya lagi cari-cari ilmu, gali-gali ilmu gimana nantinya tuh saya bisa menulis tentang skincare dan makeup. Harapannya sih semoga beauty journal itu bisa bikin event-event seperti ini lagi. Ini tuh bener-bener membantu saya banget untuk mengeksplore skill saya gitu. Jadi lebih memperbaiki skill saya gitu. Kadang kalau misalnya kita suka mentok ide, dikasih tips-tipsnya gitu kan dari tutor yang tadi gitu. Pokoknya aku pengen ada event-event selanjutnya dan saya pasti datang. Nama saya Judit, saya beauty blogger di heyjud.com. Seru banget sih selain tadi workshop beauty 911, ada juga kan pertama dari Genius gimana caranya manage keuangan juga. Jadi seru banget ilmu pengetahuan lebih buat aku. Aku juga suka dua-duanya sih yang pertama tadi gimana cara manage uang, karena itu kan krusial banget ya buat sehari-hari. Terus sama yang cara gimana jadi blogger yang baik dan benar gitu. Harapannya sih supaya jadi blogger yang lebih profesional lagi, jadi blognya isinya nggak kebanyakan curhat doang gitu. Aku Isabella, blogger di deyuuisabella.wordpress.com. Acaranya seru banget. Pertama, aku karena masih blogger newbie dan aku menemukan kalau workshop ini berguna banget. Karena dia juga kasih tau ke kita gimana sih cara mengulas produk yang baik dan benar. Jadi kayak aku tau, oh ternyata selamanya itu aku ternyata ada yang salah. Dan melalui workshop ini, aku juga jadi lebih tau gimana sih cara memberikan opini yang baik dan benar. Walaupun kayak misalnya kita nggak suka, tapi kita bisa ngasih dengan cara yang lebih sopan. Harapannya itu benar-benar bisa diaplikasiin ke blog aku, jadi lebih menarik untuk dibaca tuh buat viewers aku. Dan juga blog aku jadi lebih informatif buat teman-teman lainnya. Thank you beauty journal by Sosiola udah ngadain beauty 911. Semoga event berikutnya lebih oke lagi. Thank you beauty journal by Sosiola udah bikin event beauty 911 ini. Banyak banget manfaat yang saya dapat selain info-info yang menarik. Terus ada step-step yang harus saya aplikasikan nanti untuk menjadi seorang blogger yang berkualitas. Thank you beauty journal by Sosiola udah bikin beauty 911. Dimana workshop ini berguna banget dan semoga beauty journal bisa ngadain event kayak gini lagi. Thank you! Beauty 911, look good, feel great, be your power!